Kisah lama terulang kembali, netizen geram Dodi Sudrajat terakui Aisyah sebagai anaknya. Dodi Sudrajat lagi-lagi menjadi perbincangan publik, setelah muncul membuat pengakuan mengejutkan perihal putrinya yang bernama Aisyah. Seperti yang diketahui, selama ini Dodi Sudrajat pernah menikah dengan wanita bertama Tuput yang menjadi ibu sambung dari Mayang. Tuput menjadi wanita pendamping Dodi setelah sekian lama mendudah, pasca ditinggal mendiang istrinya yang bernama Lucy, ibu nda dari Mayang. Namun sayangnya pernikahan Dodi dan Tuput tak berlangsung lama, di mana prahara menimpa rumah tangga mereka dan akhirnya bercerai pada 2022 silam. Kali ini yang menjadi perbincangan adalah munculnya pernyataan dari Dodi Sudrajat yang mengatakan bahwa Aisyah bukanlah anak biologisnya. Hal itu diungkap Dodi lantaran geram, dituding sebagai ayah yang tidak mau bertanggung jawab dan selalu dikait-kaitan dengan sosok Aisyah. Dodi Sudrajat secara terang-terangan mengaku memang tidak memberikan nafkah kepada Aisyah, lantaran memang anak tersebut diakui bukanlah darah dagingnya. Pria parubaya itu mengatakan bahwa sudah jelas ada tanda-tanda bahwa Aisyah bukanlah anaknya dengan cara Puput mantan istrinya mengganti nama sang anak. Puput buka suara ketika mengetahui Dodi membuat pernyataan demikian, pasalnya selama ini dirinya lah yang membesarkan dan merawat Aisyah seorang diri. Puput pun tak takut jika Dodi menginginkan untuk tes DNA atas putri mereka, seperti halnya permintaan Dodi pada galas kai cucunya. Lebih lanjut, Puput berharap putrinya itu sesuatu saat nanti bisa menjadi anak yang sukses dan membanggakan dirinya meski Dodi tak mau mengakuinya saat ini. Bagaimana menurut kalian Hoppers? Jangan lupa tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Baca berita selengkapnya di www.hoppers.id Jangan lupa tulis pendapat kamu di kolom komentar ya.